Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program heboh banget, pasti heboh Intro Sebuah video yang menarasikan bahwa salah seorang anggota kepolisian rela menyamar jadi penjuar cilor viral di media sosial Polisi yang tengah menyamar tersebut sebagai anggota dari kepolisian Resorpol Restanggerang Selatan Terlihat dalam video seorang pria berambut pirang dengan kaos hitam sedang duduk di samping gerobak cilor Ternyata penyamaran itu dilakukan guna mengungkap kasus perampokan yang terjadi di mal ITCBS Deserpong beberapa waktu lalu Menurut dia polisi akan berupaya melakukan apapun dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan Apalagi saat pengejaran pelaku terkadang penyamaran perlu Dilakukan agar target tidak menyadari keberadaan polisi yang ada di sekitarnya Warga yang ada di lokasi kejadian saat itu tak bisa berbuat banyak karena ketakutan dengan senjata api yang dibawa pelaku Setelah menggasak perhiasan emas pelaku melarikan diri melalui pintu lobi 1 utara Pelaku sempat dikejar sejumlah saksi Hingga lobi utara 2 tetapi pelaku tidak dapat terkejar Pelaku dalam peristiwa tersebut berhasil menggondol sekira 600 gram emas dengan pekerugian ditaksir senilai 375 juta rupiah Setelah hampir 15 hari lamanya diburu para pelaku akhirnya diringkus pihak kepolisian Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye